Tersangka kasus dugaan suap hakim PT UN Medan, O.C. Kaligis, tidak mendatangi KPK. Sedianya, dia menjalani pemeriksaan di Komisi Pemerantasan Korupsi kemarin. Namun pengacara senior itu menolak meski telah menjadi tahanan KPK. Melalui surat yang dikirim ke KPK, O.C. Kaligis merasa dipaksa untuk dilakukan berita acara pemeriksaan. Bahkan dalam suratnya, Kaligis menulis lebih memilih ditembak mati daripada harus menjalani pemeriksaan. KPK menjadolkan pemeriksaan O.C. Kaligis sebagai saksi atas tersangka Muhammad Yagari Bastara atau biasa di Sapa Geri. Namun O.C. Kaligis memilih menolak untuk menghadiri pemeriksaan. Dari Jakarta, Paulus Dodi, TV One, mengabarkan.